Halo Youtube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing beberapa hotel murah di Jepang yang kebetulan kemarin gue nginep di sana. Kita mulai yang pertama ini bisnis hotel Wako. Ini di Osaka, di daerah deket Shin Imamiya dan Dobutsu Enmae. Hotel ini permalamnya hanya 100 ribuan, tapi untuk detailnya nanti bakal gue spill di akhir. Karena termasuk hotel budget, jadi untuk pintu kamar kuncinya masih pakai anak kunci kayak gini. Dan selama ada di hotel, kita harus pakai sendal hotel. Sepatu kita, kita taruh di rakyat yang tadi. Ini dia common roomnya, dan untuk ke atas untungnya ada elevator, jadi kita nggak perlu repot bawa koper naik tangga. Nah ini kamarnya, untuk buka pintunya pakai anak kunci tadi. Ini kondisi di dalamnya. Ini tipe ruangannya yang single private room, yang Japanese style. Untuk fasilitas di kamarnya, ini ada TV kecil, kemudian ada lemari es kecil juga, dan ada AC. Tadi waktu check-in dikasih hotel guide, yang berisi aturan-aturan hotel, dan juga remote AC. Lumayan ada lemari es buat nyimpen minuman, supaya tetap dingin. Nah ini kasurnya pakai futon ya, jadi emang agak tipis. Tapi menurut gue cukup oke, karena kita dapat selimut juga dan bantal. Di tiap lantai ada pantry kayak gini. Ini di dalamnya itu ada wastafel, ada toaster, ada kompor. Kemudian ada dispenser air minum, air panas dan air dingin. Ini ada microwave juga. Dan juga ada mesin cuci yang pakai koin. Kemudian untuk toilet, ini ada di tiap lantai ya. Nah yang ini kebetulan, dudukan klosetnya agak rusak dan pernah dibenerin, tapi nggak semuanya kayak gitu kok. Untuk kamar mandi ini hanya ada di lantai satu, ada public bathroom, dan juga ada yang private bathroom. Gue biasanya di yang private bathroom aja, karena kalau yang public bathroom itu kayak onsen, jadi harus telanjang semua, dan mandinya barangkan sama tamu hotel yang lain. Oke ini dia, harga totalnya satu malam itu Rp170.000, dan ini gue udah beli dari 27 Desember 2022, untuk gue menginap tanggal 17 April 2023. Next, kita lanjut ke hotel yang kedua. Ini hotel Lucky. Ini masih di Osaka juga. Sebetulnya tempatnya nggak terlalu jauh dengan yang bisnis hotel Wako tadi. Untuk common room-nya, ini hanya di sini kecil. Di sini juga sama, selama di dalam hotel harus pakai senal hotel. Di sini ada dispenser air panas, ada microwave, dan juga ada toaster. Dan di lemari di bawahnya itu, ada alat-alat makan yang bisa kita pakai, tapi kita harus cuci sendiri. Di sini ada wastafel di tiap lantainya, ada tempat sampah juga, dan kemudian ada toilet. Menurut gue ini slightly better ya, dibanding bisnis hotel Wako yang sebelumnya. Ini dia hallway-nya bersih, dan untuk kunci kamar, sama dengan yang sebelumnya, masih pakai anak kunci. Belum pakai keycard. Ini kamar gue. Dan ini dia kamarnya. Ini single private room yang tipe western, jadi dapat spring bed, di atasnya ada bed cover juga. Ini dipanjemin remote TV dan remote AC, di kamarnya ada TV kecil dan lemari es. Untuk kamar mandi hanya ada di lantai 1, ada 3 shower room yang bisa dipakai. Untuk sabun mandi dan shampoo, ini udah disediakan ya. Dan untuk public bath-nya juga sama, ini khusus untuk laki-laki. Ini ada tata caranya, mirip kayak onsen, kita harus telanjang. Dan ini dia total biayanya untuk menginap 2 malam. Sekitar 320 ribu, berarti semalamnya 160 ribu rupiah. Untuk penginapan ini, gue juga ada booking dari jauh hari. Ini gue bookingnya bulan Desember 2022. Kita ke hotel yang selanjutnya. Ini hotel murah juga, tapi ini di Kyoto. Namanya The Pocket Hotel. The Pocket Hotel ini punya beberapa cabang. Ini gue nginep di cabang yang Kakasuma Gojo, dan untuk check-in, check-out itu, semuanya udah pake mesin. Ini ada peta Kyoto. Dan untuk common room-nya, di hotel ini sangat luas ya. Jadi cukup nyaman untuk interaksi dengan tamu-tamu hotelnya, kalau temen-temen suka sosialisasi. Dan untuk ke atas ada lift. Dan untuk akses lift ke atas, itu harus pake keycard kamarnya. Jadi gak sembarangan bisa naik ke atas. Ini untuk hallway-nya, menurut gue ini sangat bersih. Dan bangunan itu modern, minimalis. Ini kayak hotel bintang 5 ya, kalau gue liat. Nah, sekarang gue mau tunjukin, dalam kamarnya, ini kita masuknya pake keycard. Ini tipe kamarnya yang single private room. tapi itu kasurnya belum gue rapihin ya. Dan ada meja juga. Di kamarnya gak ada TV, cuman ada tablet ini, yang cuman isinya kayak informasi aja sih. Ini kita dikasih sleeper untuk dipake selama di hotel. Untuk handuk dipinjemin 2, yang besar dan yang kecil, dan ini contoh kamar yang bang bed. Ini keadaan kasurnya setelah gue siapin ya. Selanjutnya kita mau liat toiletnya. Toilet ini ada di setiap lantai. Dan hotelnya ini terdiri dari 9 lantai. Untuk toiletnya, ini betul-betul mewah ya menurut gue. Jadi walaupun hotelnya harganya terjangkau, tapi ini WC-nya super bersih, dan desain interiornya juga bagus. Disini udah disediain untuk sabun cuci tangan, ada hair dryer juga. Untuk sikat gigi juga gratis kalau perlu. Next gue mau tunjukin, ini shower roomnya. Disini ada 13 kamar mandi private. Jadi gak perlu takut antri. Untuk desain interiornya masih sama ya dengan yang toilet tadi, yang ada di setiap lantai. Jadi untuk fasilitasnya ini top banget sih. Betul-betul kayak hotel bintang 5 menurut gue. Untuk sabun mandi dan shampoo udah disediain juga ya. Selain itu disini temen-temen juga bisa pinjem roomware. Jadi ini kayak baju tidur yang bisa kita pinjem free untuk dipakai selama di hotel. Disini ada dispenser air panas dan microwave juga. Nah ruangan yang ujung ini adalah laundry room. Di dalamnya itu ada mesin cuci yang bisa kita pake. Bayarnya pake koin. Dan juga ada vending machine yang jualan minuman. Dan ini total biaya selama gue nginep disini Rp672.000 untuk 4 malam. Jadi per malamnya itu sekitar Rp168.000. Sebetulnya mirip kayak yang di Osaka tadi. Tapi fasilitas yang gue dapetin jauh lebih mewah disini. Ini juga sama gue udah booking jauh-jauh hari dari bulan Oktober 2022. Untuk nginepnya itu bulan April 2023. Disclaimer untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu di luar kuasa gue. Karena itu tergantung hotelnya. Mau merubah harga ya semau mereka ya. Yang jelas gue udah tunjukin buktinya harga yang gue dapet segitu. Jadi bukan clickbait. Oke sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat temen-temen. Kalau misalnya temen-temen masih ada saran, kritik, dan pertanyaan. Temen-temen bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.